Bayangin kalau Anda bisa meminjam uang sambil baringan di rumah Anda tanpa harus mempercayai satu bank atau satu perusahaan apapun. Lebih keren lagi kalau Anda bisa mendapatkan bunga tanpa ada resiko kerugian. Nah, hal ini bisa dimungkinkan oleh teknologi smart contract yang akan kita bahas hari ini. Halo semuanya, selamat datang kembali di video seri edukasi kami. Nama saya Juan, representasi Celing Indonesia, dan hari ini kita akan membahas apa itu smart contract. Dari definisinya, nilai-nilainya, dan aplikasi penggunaannya. Seperti biasanya, langsung aja join komunitas kami di Telegram dan di Facebook untuk ketemu dan ngobrol-ngobrol tentang teknologi ini dengan komunitas member lainnya dan saya langsung. Untuk mempermudah pengertian apa itu smart contract, saya sarankan Anda untuk menonton video kami Apa itu blockchain dan cara kerja blockchain? Linknya ada di deskripsi video ini. Jadi, apa itu smart contract? Smart contract adalah perjanjian digital dalam bentuk perangkat lunak yang kekal di blockchain dan mempunyai ketentuan tertentu yang bila terpenuhi atau tidak terpenuhi akan ada akibatnya. Secara teknikal, smart contract adalah kode yang Anda bisa program dan deploy di blockchain secara aman, reliable, dan terdesentralisasi yang mempunyai if dan then statement. Supaya lebih gampang dimengerti, contohnya, bila peristiwa A terjadi, maka eksekusikan B. Atau contoh lain, bila tim sepak bola Inggris menang, maka melakukan pembayaran kebudi. Pengeksekusian smart contract yang banyak terjadi dalam bentuk pembayaran dipicu oleh input data dibandingkan oleh input manual manusia. Nah, apa sih keunggulan smart contract dibandingkan perjanjian digital yang sudah banyak dipakai sekarang? Pertama adalah keamanan. Smart contract tidak mempunyai satu titik pusat kegagalan yang bisa diserang, tidak ada perantara yang bisa disogok, dan tidak ada satu admin pusat yang bisa memanipulasi hasilnya. Kedua adalah reliability. Smart contract diproses secara berlebihan dan diverifikasi oleh beberapa node independen di jaringan yang memberikan ketahanan dari manipulasi. Dan karena jaringan selalu online, kontrak akan dieksekusikan tepat pada waktunya. Ketiga adalah keadilan. Menggunakan jaringan peer-to-peer akan mengurangi nilai yang diambil perantara nilabat terpusat. Keempat adalah efisiensi. Pelaksanaan smart contract dipicu oleh data secara otomatis. Berarti tidak ada pihak yang harus menunggu input data manual, pihak lain untuk memenuhi kewajiban mereka, dan perantara untuk memproses transaksi. Nah, itulah keunggulan dari smart contract. Sekarang, apa sih aplikasi penggunaan smart contract ini? Banyak sekali aplikasi penggunaan untuk teknologi smart contract. Yang pertama adalah manajemen hak atau token. Contohnya, pemegang token comp mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam tata kelola protokol compound. Aplikasi kedua adalah produk keuangan atau yang sering dibilang decentralized finance atau DeFi. Contohnya seperti AP atau Bancor, di mana Anda bisa menjam stablecoin dengan menjaminkan aset kripto Anda, atau Anda bisa mendepositkan cryptocurrency Anda dan mendapatkan bunga. Aplikasi ketiga adalah game di blockchain. Contohnya, seperti CryptoKids, di mana Anda bisa mempunyai tanaman anggrek virtual yang Anda bisa siramin, kalau Anda tidak siram akan mati, atau seperti Put Together, di mana itu seperti undian atau lotere yang tanpa kerugian. Jadi, bila Anda taruh 100 dolar dan Anda tidak menang, Anda bisa mendapatkan 100 dolar itu balik. Aplikasi keempat adalah asuransi. Contohnya, Etherisk. Salah satu asuransi yang Etherisk sedang kembangkan adalah asuransi penerbangan, di mana jika penerbangan Anda didelay atau dibatalkan, Anda akan menerima pembayaran secara otomatis tanpa harus membuat klaim. Nah, itulah empat contoh aplikasi penggunaan untuk teknologi smart contract. Bisa dibilang, aplikasi penggunaan smart contract sepada seperti aplikasi penggunaan internet. Kesimpulannya, smart contract memindahkan ketergantungan kontrak dari kemungkinan probabilistik, di mana ada kemungkinan besar bahwa kontrak itu akan terlaksanakan, ke kemungkinan deterministik, di mana kontrak itu pasti akan dilaksanakan sesuai ketentuannya. Dalam perjanjian digital atau kertas biasa, pihak-pihak dalam perjanjian bisa tidak memenuhi kewajiban mereka, di mana akan membutuhkan pihak ketiga atau peraturan hukum untuk meluruskannya. Tetapi dalam smart contract, karena kontrak ini diolah dalam blockchain yang terdesentralisasi, tanpa izin, tanbanting, dan selalu online, ketentuan akan tereksekusi sesuai yang diperintahkan secara aman, reliable, dan adil yang dipicu oleh input data. Karena output dari smart contract bergantung dari input data yang diberikan, apa gunanya mempunyai smart contract yang aman, reliable, dan deterministik bila input data yang kita beri bisa dimanipulasi yang akan mengubah hasil output dari smart contract tersebut. Nah, masalah ini adalah bagian dari masalah Oracle Blockchain yang akan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman udah nonton video ini. Kalau Anda masih mempunyai pertanyaan atau mau ngobrol lanjut tentang apa itu wang kripto, blockchain, smart contract, masalah Oracle, langsung aja join komunitas Chainlink Indonesia di Telegram dan di Facebook. Linknya ada di deskripsi video di bawah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman lainnya yang mau tahu apa itu smart contract. Sampai jumpa di video berikutnya.